Mouse tentunya adalah salah satu peripheral paling penting bagi seorang gamer. Bahkan inilah bagian dari senjata mereka layaknya sebuah rival di game FPS ataupun swords atau senjata-senjata lainnya di MMORPG. Bentuk mouse memang beragam dan dibuat bermacam modal dengan maksud dan tujuan yang beragam juga sebenarnya sesuai profil dari banyak gamer. Tapi ada satu hal yang agak jarang diperhatikan, yaitu bentuk mouse yang lebih compact lagi untuk menyesuaikan grip dan hadir dalam warna putih yang lebih matte dibandingkan glossy. Halo teman-teman, Ferry di sini dan inilah review dan first impression kita dari Logitech G705, mouse mungil yang merupakan bagian dari Aurora Collection. Let's check it out! Logitech mengeluarkan Aurora Collection, sebuah koleksi lengkap keyboard, headset, dan tentunya mouse dengan colorway, white mist yang menurut gue cukup cakep untuk sebuah desktop seperti major review baru kita. Di sini kita sudah menghadirkan keyboard G715 yang merupakan keluarga dari Aurora Collection tadi juga beserta headset G733 yang merupakan mode lama, tapi menurut kita masih sangat oke. Fokus kita kali ini akan membahas si mouse-nya aja, yaitu Logitech G705, gaming mouse-nya mungil dan juga mengemaskan ini. Kita mulai dari unboxing-nya. Box-nya sendiri cukup simple dan sejalan dengan style Logitech G series sekarang dengan warna grey-blue-ish-nya. Sama kayak box-nya si G715 yang akan kita bahas di video terpisah juga. Lightspeed dan lightsync juga telah disupport oleh mouse ini. Belakangnya juga cukup simple, ada grafis gambaran ukuran si G705 dibandingkan tangan, dan beberapa selling point-nya seperti yang cukup menarik selain ukurannya adalah lightspeed dan juga bluetooth wireless support, serta ketahanan baterai hingga 40 jam. Di dalamnya kita bisa melihat bungkusan paperweb yang rapih banget untuk si G705 ini, charging cable lengkap sama adapter USB-C itu type A-nya, receiver lightspeed mouse G705, dan juga booklet serta stiker Logitech G-nya. Box-wappernya juga memberikan ilustrasi beberapa konektivitas yang bisa kalian lakukan dengan si G705 ini. Yes, bluetooth dan lightspeed bisa disupport. Sejujurnya, packaging ini sangat minimalis, tapi bisa dibilang fully functional dan fully understandable banget. Ke desainnya sendiri, mouse ini punya shape egg cocoon-like, bagaikan telur atau kepompong. Desain ini menjadi aspek penting si G705 karena mouse ini merupakan mouse yang diutamakan untuk form factor yang lebih kecil. Warnanya putih susu dan ditemani sama LED di bagian bawahnya yang halus banget karena didiffuse dengan sangat baik warnanya. Ada beberapa tombol tambahan di sini, seperti 2 makro di kiri yang bisa di-set, dan juga tombol DPI switcher di bawah scroll wheel-nya. Oh iya, untuk scroll wheel-nya cukup basic ya, jadi tidak ada endless scrolling di sini bagaikan mungkin G502 ataupun MX series yang cukup digemari untuk Logitech sendiri. Berat mouse ini hanya 85 gram aja, dan walau sedikit lebih berat dari Pro X Super Lite, ini tergolong masih sangat nyaman. Speaking of nyaman, memang mouse ini hadir dengan form factor yang cukup kecil dan target audiensnya kadang cukup dikaitkan dengan girl gamer yang penyetangan yang lebih kecil. Saat digunakan oleh gamer wanita, memang ini terlihat lebih pas dengan bottom half-nya yang lebih pendek, membuat pergunakannya juga cukup luas. Tapi sebenarnya ini cukup mengejutkan, karena saat gue pribadi menggunakannya, tetap sebagai player FPS yang cukup bisa memanfaatkan efisiensi bentuknya. Ini gue manfaatkan dengan posisi grip yang disebut namanya claw grip, jadi penggunaannya tuh sangat pas dan juga cukup akurat, karena tangan kita sebenarnya mengecil daripada ukuran sesungguhnya karena claw grip ini. Performance-wise, mouse ini cukup clicky dan snappy. Kita mulai dengan opsi DPI-nya. Ada 3 DPI yang bisa di-set untuk quick switch, dan secara default terbagi jadi 800, 1600, dan 3200. Ini bisa kalian adjust mentok dari 100 hingga 8200 DPI-nya. Posisi nyaman dari penggunaan kita ada di rentangan 1600 hingga 6200 DPI. Untuk response clickiness-nya juga sangat enak buat fast response dalam gaming. Lightspeed connectivity-nya juga sangat membantu meminimalisir bahkan menghilangkan delay jika dibandingkan dengan konektivitas Bluetooth. Nah, untuk men-setting semuanya nih, adjustment yang bisa dilakukan, termasuk macro case-nya, dapat kalian manfaatkan di Logitech G-Hub, yang merupakan software hub buat seluruh peripheral Logitech G. Setting light sync bisa dilakukan di sini untuk merubah warna RGB ataupun mematikannya secara keseluruhan. Softwarenya cukup simple dan settingannya mudah dipahami bahkan oleh first-time user. Untuk battery life, di box-nya sih tertulis 40 hour battery life. So far, kita mendapatkan jangkauan yang mirip dengan claim-nya. Jika ingin mengekstend atau menambah jangka waktu operasionalnya, kalian sebenarnya bisa mematikan aja si RGB-nya, melalui G-Hub tadi, dan ini bisa menambah daya tahan baterainya hingga lebih dari 100 jam bahkan. Secara harganya memang sebenarnya untuk menembus si G705 ini tidak terlalu murah. Dibandingkan dengan harga sekitar 1,3 jutaan, harga ini tuh setara dengan G Pro ataupun G703. Namun menurut kita pribadi, dengan form factor yang lebih spesifik, bentuk yang unik dan jujur, dengan RGB yang lebih pleasing dan aesthetically fun, ini membuat G705 lebih stand out dan menarik dibandingkan saingannya, bahkan dari kandang sendiri. Dilengkapi dengan seluruh Aurora Collection, G705 dapat meningkatkan look selaras yang semakin menarik. Apalagi opsi mouse dengan warna putih yang milky, dan bukan full white yang bisa dibilang agak glossy, cukup jarang tersedia, jadi desainnya pun semakin eksklusif dan menarik untuk menemani desktop kalian. Walau ditargetkan untuk pengguna yang memiliki tangan kecil, dan bahkan para girls gamers yang suka dengan bentuk unik, lucu dan mengemaskan, kita merasa G705 tuh sebenernya cukup fleksibel untuk banyak pengguna. Weight distribution-nya dari mouse ini cukup ringan dan juga cukup oke. Setelah itu dia punya bentukan yang cukup ergonomis, dan bisa kalian sesuaikan dengan form grip yang bahkan hingga spesifik seperti claw grip yang biasa digunakan untuk bermain fps. Karena ringan dan juga kecil, work area dan movement-nya tergolong lebih agile dibandingkan mouse yang biasanya punya form factor lebih panjang ataupun melebar dengan tujuan ergonomis seperti G502. Baik untuk sekedar estetik dan startup, maupun untuk gaming beneran total, G705 bisa menjadi jawaban yang sesuai. Jangan lupa juga ya untuk melengkapi Aurora Collection-nya agar lebih selaras dan cakep lagi setup gaming-nya kalian secara keseluruhan ya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya penanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk follow social media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya dan gue pribadi di ataupun di Thanks for watching, and as always, stay safe, healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax